Intro Halo guys, ketemu lagi Di video kali ini, aku mau share mengenai proses IVF aku yang ketiga IVF aku kali ini di RSEA Gladio Alamatnya ada di Jalan Kenangan nomor 2 Magelang Setelah melakukan persiapan IVF atau bayi tabung sebelumnya selama 3 bulan ya guys Akhirnya tiba juga nih waktunya Mulai di hari pertama mens, aku datang ke dokter untuk USG cek folikel telur dan persiapan stimulasi suntik hormon Saat dilakukan USG, dokter mengecek ada 4 folikel yang siap di stimulasi Setelah selesai konsultasi dan pengecekan, kita lanjut ke farmasi ya guys untuk tebus obat Obat stimulasi yang dikasih dokter ada 2 macam Jadi sekarang bentuk men, disini ada indikatornya, jadi kita putar di angka 75 sesuai dengan permintaannya ya Ini ada sebaga ini sampai ke angka 75 Ibu mau coba? Iya, aku ya Ini saya nolkan dulu, silahkan nanti coba di angka 75 Bentar aja ya Harus 75? Iya harus 75, kalau nggak 75 nanti nggak sesuai dengan basisnya Nah, kemudian ini ditarik seperti pen-penang Ditarik aja Agak keras Kemudian ini jarumnya, sekali beberapa jarum ya Ini dibuka, kemudian ditancapkan saja bagian tengah sini Setelah itu diputar Nah, ini sudah kencang Sesuai permintaan, 75 ya Jadi akan keluar juga tetap 75 Tapi isinya dia lebih dari 75? Iya, isinya ada 300 Ini 300 Jadi harus apa? Ini bisa dipakai lagi Jadi ini 75 ya Ini sementara, saya taruh dulu Kita ke yang terkeperis ya Di sini permintaannya 1 kali sehari, 150 Jadi kita putar di angka 150 Ya, ini bisa dicoba ikut ya Ini sama, sama seperti yang tadi Ditar dulu di angka 150 sesuai permintaan Ya, 150 ya Kemudian dibuka Kalau bisa nanti kalau di rumah Di atas kasur atau di atas kayak gini Biar nggak sampai jatuh, takut pecah Ini sama Ibu mau coba untuk dimasukkan Iya, langsung saja Ya, kemudian diputarkan, di bebas Sudah kencang ya? Sudah Sudah, ini tinggal sentikan saja 150 Cairannya ini ya? Oh, gitu ya Ini kan ada 300 Jadi disuntikannya 150 Berarti nanti sisa 150 Untuk yang berikutnya Nanti kalau sisa langsung disimpan di kulkas Iya, langsung disimpan di kulkas Ininya, jarumnya dicopot aja Nanti saya ajarin pas-kulkasnya Oh, gitu ya Ini jam 10 Mari, kok Ajar Ini kan tadi sini Tadi sini Ini yang sini Dikumpulin lemaknya Angkanya sudah hadap ke Bapak ya Oh, ya Nah, ini biar nanti kelihatan kalau sudah ada Satu, dua, tiga Langsung di pencet Konsultasi kali ini Aku dengan dokter Dodi Untuk suntik selanjutnya Aku suntik sendiri di rumah Jadi semua obat aku bawa pulang Ini stok obat Stimulasi sel telur Untuk 6 hari ya, guys Untuk hari ketiga mens Aku suntik pertamanya di rumah sakit Karena di hari pertama Suster akan memandu Dan mengajari Cara penyuntikannya, guys Sesuai plan Obat akan mulai disuntik Di hari ketiga mens Di pagi hari Di jam yang sama ya, guys Suntiknya dua kali Di bagian bawah perut ya Biasanya bergantian Antara perut bawah kanan Atau perut bawah kiri Harapannya Semua telur bisa matang sempurna Setelah distimulasi Obat stimulasi yang dikasih dokter Ada dua macam Yang pertama Gonal 75 IU Yang kedua Pirgoferi 150 IU Untuk dasis yang diberikan Sesuai rekomendasi dokter ya, guys Biasanya disesuaikan Dengan kondisi masing-masing Setelah 6 hari suntik Dokter menjadwalkan Untuk cek USG lagi Semua obat wajib disimpan Di suhu dingin ya, guys Biasanya disimpan di kulkas Yang ini namanya ketrotite Fungsinya untuk mengunci sel telur Supaya tidak terjadi ovulasi Sebelum opu Opu itu adalah Tindakan pengambilan sel telur Dalam satu paket ketrotite Isinya ada dua ampul gitu, guys Isiannya obat dan cairan pelarut Saat meracik obat Harus super hati-hati ya Dipastikan cairan pelarut Dan obat tercampur rata Saat perjalanan dari rumah sakit Ke rumah Itu juga wajib pakai Cooler bag ya, guys Supaya obatnya tetap dingin Dan tidak rusak Suntik ketotrai Di jam 9 malam tepat ya Suntik di bagian perut bawah kanan Atau kiri Next video ada persiapan opu, guys Untuk lebih detailnya Kalian bisa cek di instagram aku ya Semoga bermanfaat Thank you for watching Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax